Terima kasih telah menonton Perjurit yang membawa Sheikh Ibrahim dan rombongannya berjalan menuju kawasan perkampungan itu Rupanya perkampungan itu adalah markas para prajurit yang bertugas mengawasi pantai wilayah Kamboja secara rahasia Ini terlihat dari letak perkampungan yang sangat terpencil Yang tentu sulit dicari orang Kedatangan prajurit yang membawa tawanan menyita perhatian para prajurit yang lain Kepala prajurit yang menawan rombongan campah memerintahkan mereka agar berhenti Prajurit Kamboja beserta tawanannya berhenti tepat di tengah lapangan kecil yang penuh lumpur dan kubangan air hujan Kepala prajurit Kamboja itu turun dari kuda Diikuti seluruh anak buahnya Sesaat kemudian dia berbincang dengan salah seorang prajurit lain Lalu membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju salah satu rumah panggung Prajurit yang baru diajaknya berbincang berjalan ke arah tawanan campah Dalam bahasa kamer dia berteriak Jangan sekali-kali berniat melarikan diri Jika masih ingin punya kepala Ini perintah Panglima Sang Dekram Kemudian ikatan para tawanan Dilepaskan oleh para prajurit Kamboja Syekh Ibrahim dan Ali Murtazo menghela nafas Lalu Ali Murtazo berkata Dengan sedikit menoleh ke arah rombongan tawanan Dengan bahasa campah Kalian semua tetap diam di tempat Jangan ada yang melawan atau berusaha berontak Percayalah kepada kami Dan tetap berdoa kepada Allah Rombongan campah mengerti dan mematuhi perintahnya Seluruh rombongan berdiri menunggu Tak berapa lama kemudian Sang pemimpin pasukan Yang tadi disebut dengan nama Panglima Sam Dekram Turun dari rumah panggung Bersama seorang lelaki lain Lelaki lain itu mungkin saja pemimpin perkampungan prajurit Mata-mata yang ada di situ Syekh Ibrahim Al-Akbar Ali Murtazo Dan semua rombongan campah menunggu Dua lelaki yang baru turun dari rumah panggung itu Berjalan menuju tempat para tawanan Begitu mereka berada di depan Syekh Ibrahim Dan Ali Murtazo Lelaki yang diikuti oleh Panglima Sam Dekram itu Menatap lekat ke arah Ali Murtazo Matanya penuh selidik Sementara kedua tangannya Bertemu santai di belakang pinggangnya Dia berjalan perlahan mengitari Syekh Ibrahim Sembari mengamati sosoknya Bagaikan menaksir barang dagangan yang hendak dia beli Sedangkan di depan Syekh Ibrahim Panglima Sam Dekram berdiri mengawasi Tak ada sapaan Tak ada suara Hanya mata yang bicara Syekh Ibrahim bergeming Namun tetap waspada Memaja pahit Tiba-tiba Terdengar suara dari lelaki itu Dalam bahasa kamar Mendapat pertanyaan demikian Syekh Ibrahim melirik sosok yang Posisinya kini tengah berada Di samping kanannya Tak ada jawaban yang keluar dari bibirnya Lelaki yang kelihatannya Mempunyai jabatan tinggi itu Tak butuh jawaban Dia memberikan isyarat Kepada Panglima Sam Dekram Yang diberi isyarat mengangguk Kemudian berteriak Ke arah beberapa prajurit Tampak tiga orang prajurit Kamboja Berlari ke sebuah tempat Yang berada tak jauh dari rumah panggung Di sana terdapat sebuah bangunan Yang terbuat dari kayu-kayu kokoh Salah satu prajurit Segera membuka tali ikatan pintu bangunan Begitu pintu terbuka Dua orang prajurit yang lain Segera masuk Tak berapa lama Mereka keluar sembari membawa Seorang lelaki Berkulit kuning langsat Dan hanya mengenakan cawan penutup Kemaluan belaka Lelaki yang masih ada Di samping Syekh Ibrahim mendesis Kita akan segera tahu Jika kalian berani berbohong Lelaki itu Adalah orang Siam Dia masuk ke wilayah Selatan Kamboja Tapi Dia mengaku orang Cina Syekh Ibrahim Diam Matanya menyipit Mengawasi sosok lelaki Siam Yang digelandang Ketengah lapangan Lelaki itu tampak ketakutan Dalam keadaan tangan terikat Dia sama sekali Tak bisa berbuat apa-apa Sesaat kemudian Lelaki itu Dipaksa berjongkok Tubuhnya terdorong Untuk bubuk Kemudian Kepalanya Ditumbukkan Panglima Samdek Ram Kembali berteriak Salah seorang Prajurit Kamboja Dengan sikap Menggunus pedangnya Pedang itu Diangkatnya ke atas Tepat mengarah ke leher Orang yang tengah tertunduk Sekali tebas Leher lelaki Siam itu Putus dari badannya Darah mengucur deras Dari leher yang sudah Tanpa kepala Seluruh rombongan Campa bergidik Melihat pemandangan Mengerikan di depan mata mereka Seperti kelakuan Anjing liar Maki seorang santri Dengan suara Mendesis pelan Cukup hanya Didengar oleh Teman yang ada Di sampingnya Suasana lantas Hing Tak ada yang Berani berbicara Sedikit pun Lelaki yang Sedari tadi Berdiri di samping Syekh Ibrahim Kini berjalan pelan Dan menghadap Tepat di mukanya Mata mereka Bertatapan Tak ada Tegur sapa Sama sekali Namun Sesaat kemudian Dengan tetap Menatap tajam Mata lelaki Di depannya Syekh Ibrahim Membuka suara Kami memang Orang campah Tapi kami telah Diminta oleh Raja Majapahit Rani Suhita Untuk tinggal di Jawa Kami telah Diberi jabatan Khusus di jajaran Pemerintahan Majapahit Dan supaya Kau tahu Aku Syekh Ibrahim Al-Akbar Adalah kerabat Bangsawan Majapahit Percaya Atau tidak Terserah Lambat Tapi pasti Jika kalian Membunuh kami Semua disini Pihak campah Akan mengetahuinya Dan pihak Majapahit pun Tidak akan Tinggal diam Sebegitu Pedulikah Pihak Majapahit Dengan nyawa kalian Kata lelaki itu Dengan nada Mengejek Syekh Ibrahim Tersenyum tipis Aku Iparaten Kertabumi Keponakan Rani Suhita Raja Majapahit Lelaki di depan Syekh Ibrahim Terdiam Sesaat Dan Lanjut Syekh Ibrahim Mengapakah Kalian Membuat masalah Dengan orang Campah Bukankah Posisi kalian Sekarang Didesak oleh Orang siang Jika kalian Berbaik hati Kepada kami Setidaknya Raja Campah Akan dengan senang hati Membantu kalian Walau tidak Secara terang-terangan Membantu kalian Secara diam-diam Dalam perang kalian Melawan Ayutaya Kerajaan Orang siang itu Lelaki itu Mengangkap Dagunya Dengan Angkuh Matanya Menyipik Penawaran Lantas Siapa Kamu Raja Campah Selidik Lelaki itu Sinis Syekh Ibrahim Diam sejenak Matanya Menatap Mata lelaki Di depannya Lekat-lekat Aku Ipan Raja Kautara Salah seorang Raja Campah Lelaki Di depan Syekh Ibrahim Terdiam Juga Tak bergerak Hanya matanya Yang tajam Terus mengawasi Syekh Ibrahim Beberapa Saat Keduanya Tanpa gerakan Hanya Saling menatap Kemudian Keluar Besisan Dari mulut Lelaki Di depan Syekh Ibrahim Ada bukti Yang bisa Kupercayai Syekh Ibrahim Tak menanggapi Tapi Kemudian Tangannya Dirogohkan Kebalik Jubahnya Dan Dikeluarkannya Gulungan Surat Yang tertulis Pada Sebuah Lontar Dibukanya Surat Tersebut Dan Dibentangkannya Kemudian Ditunjukkannya Kepada Lelaki Yang meminta Bukti Itu Bisakah Kamu melihat Tanda Kenegaraan Majapahit Disini Lihatlah Surya Majapahit Dengan Memicinkan Mata Lelaki Itu Memperhatikan Surat Yang Tengah Ditunjukkan Kepadanya Berdesir Darahnya Manakala Melihat Setempel Surya Majapahit Disana Tak ada Suara Hanya Mata Yang Bicara Mendadak Lelaki Itu Membalikkan Badan Dan Berjalan Mendekati Panglima Sam Dekram Lebih Baik Bawa Ke Ibu Kota Aku Tidak Bisa Menutuskan Disini Desisnya Didekat Telinga Panglima Sandekram Yang Dibisiki Mengangguk Sembari Menyembah Panglima Sandekram Lalu Berjalan Meninggalkan Tempat Itu Dan Sekilas Melirik Ke arah Sheikh Ibrahim Kemudian Berlalu Dan Menuju Rumah Panggung Lagi Beberapa Prajurit Yang Berpapasan Dengannya Sikap Memberikan Sembah Hormat Panglima Sandekram Memberikan Tanda Ke arah Seorang Prajurit Yang Segera Berlari Mendekat Dia Lalu Membisikkan Perintah Kepada Prajurit Itu Yang Kemudian Memberikan Sembah Sejenak Panglima Sandekram Lalu Membalikkan Badan Dan Berjalan Menuju Rumah Panggung Kembali Prajurit Yang Baru Diberi Perintah Berjalan Menuju Sheikh Ibrahim Dan Dalam Bahasa Kamer Dia Berkata Panglima Memerintahkan Kalian Menuju Bilik Sebelah Barat Itu Sheikh Ibrahim Melayangkan Pandangannya Ke arah Bilik Terbuka Yang Ditunjuk Oleh Sang Prajurit Disana Terlihat Sebuah Bilik Terbuka Tempat Makan Para Prajurit Sheikh Ibrahim Menganggu Lalu Menoleh Kebelakang Dan Berkata Kita Diperintah Menuju Bilik Terbuka Yang Ada Disana Sheikh Ibrahim Diikuti Ali Murtado Dan Seluruh Rombongan Dari Campa Pun Bergerak Ke arah Bilik Itu Dikawal Oleh Beberapa Prajurit Sesampainya Disana Salah Seorang Prajurit Mendekat Dan Berkata Kepada Sheikh Ibrahim Silahkan Duduk Ucapnya Dengan Nada Yang Sedikit Lunak Seluruh Rombongan Campa Heran Mendengarnya Walaupun Mereka Tidak Begitu Paham Bahasa Kamer Namun Mereka Bisa Melihat Perubahan Sikap Yang Ditunjukkan Dan Ini Mengherankan Nama Besar Majapahit Rupanya Mampu Membuat Pasukan Kamboja Berpikir Dua Kali Untuk Memperlakukan Mereka Dengan Semenamena Seluruh Rombongan Pun Buduk Tak Lama Kemudian Beberapa Wanita Pelayan Datang Membawa Hidangan Nasi Putih Berikut Lauk Pauknya Seh Ibrahim Mengernyitkan Kening Murtazo Tanyakan Kepada Salah Seorang Pelayan Daging Apa Yang Dihidangkan Perintah Seh Ibrahim Kepada Anaknya Ali Murtazo Menganggu Dia Dia Tahu Bahwa Di Beberapa Daerah Kamboja Ada Yang Menyukai Menu Daging Yang Aneh Dia Lalu Bangkit Dan Berjalan Menghampiri Salah Seorang Pelayan Beberapa Prajurit Yang Melihatnya Menjadi Waspada Pelayan Yang Didekatinya Menatap Dengan Penuh Kecurigaan Dan Sedikit Takut Namun Manakala Ali Murtazo Ternyata Sekedar Menanyakan Daging Apa Yang Tengah Dihidangkan Kecurigaan Wanita Itu Sedikit Mencair Setelah Mendapat Jawaban Ali Murtazo Kembali Menuju Tempat Duduknya Setelah Duduk Kembali Dia Berbisik Ketelinga Ayahnya Ikan Dabus Ayah Seh Ibrahim Menarik Napas Lega Rombongan Dari Campa Lalu Menikmati Hidangan Yang Disediakan Menjelang Tengah Hari Seh Ibrahim Meminta Izin Kepada Salah Seorang Prajurit Agar Diperkenankan Menjalankan Sholat Prajurit Itu Segera Menemui Panglima Samdekran Di Salah Satu Rumah Panggung Tak Lama Kemudian Dia Kembali Untuk Menyampaikan Pesan Bahwa Izin Diberikan Seluruh Rombongan Bergegas Mengambil Wuju Dengan Cara Tayamun Yaitu Berwuju Dengan Menggunakan Debu Mereka Merasa Tidak Mungkin Meminta Air Bersih Untuk Dipakai Berwuju Kepada Para Prajurit Kamboja Mereka Merasa Diberi Izin Untuk Menjalankan Sholat Saja Sudah Sangat Beruntung Rombongan Campa Kemudian Menjalankan Sholat Tak Jauh Dari Balai Makan Dengan Menggunakan Alas Dari Dedaunan Seadanya Baru Saja Mereka Selesai Menjalankan Sholat Terlihat Dua Orang Prajurit Berkuda Datang Tak Lama Kemudian Panglima Sam Dekram Keluar Dari Rumah Dan Berdiri Di Atas Panggung Salah Satu Dari Prajurit Yang Baru Datang Turun Dari Punggung Kuda Dan Berlari Menghampiri Tempat Panglima Sam Dekram Berdiri Prajurit Itu Mengaturkan Sumbah Sejenak Lantas Menapaki Tangga Berjalan Menuju Ke Atas Terlihat Dari Kejauhan Prajurit Itu Melaporkan Sesuatu Dan Kemudian Mendapatkan Perintah Dari Sang Panglima Dia Lantas Kembali Menuruni Anak Tangga Dan Berlari Ke Arah Lain Tak Lama Kemudian Kesibukan Terjadi Rombongan Dari Campa Hanya Mengawasi Dari Tempat Mereka Baru Saja Menjalankan Sholat Tak Lama Berselang Diiringi Empat Prajurit Panglima Sam Dekram Berjalan Menghampiri Rombongan Campa Syekh Ibrahim Segera Beranjak Dari Duduk Silanya Diikuti Yang Lain Begitu Jarak Mereka Sudah Dekat Panglima Sam Dekram Segera Berkata Kepada Rombongan Campa Persiapkan Diri Kalian Kalian Semua Akan Aku Bawa Ke Ibu Kota Hanya Itu Yang Diucapkannya Sebelum Melangkah Meninggalkan Mereka Dia Mendengar Ada Yang Berkata Terima Kasih Atas Kebaikan Hati Panglima Sam Dekram Panglima Sam Dekram Menoleh Sejenak Menatap Orang Yang Baru Bicara Yang Tak Lain Adalah Syekh Ibrahim Tak Ada Kata Yang Terucap Dari Mulut Panglima Gagah Tersebut Dia Terpaku Sejenak Lantas Menganggu Anggukan Itu Dibalas Oleh Syekh Ibrahim Dengan Senyuman Dikawal Beberapa Prajurit Rombongan Campa Segera Mempersiapkan Diri Para Prajurit Yang Akan Mengawal Mereka Pun Mempersiapkan Diri Sekitar 25 Orang Jumlahnya Panglima Sam Dekram Bersiap Untuk Menaiki Kudanya Hanya Dia Satu-satunya Yang Menunggang Kuda Sedangkan 25 Prajurit Yang Lain Berjalan Kaki Rombongan Campa Kembali Diikat Kedua Tangannya Mereka Diapit Oleh Barisan Prajurit Sebagian Di depan Sebagian Di belakang Selebihnya Mengapet Di sisi Kiri Dan Kanan Dipimpin Oleh Panglima Sam Dekram Sendiri Rombongan Itu Segera Berangkat Diikuti Tatapan Mata Dari Banyak Prajurit Lain Yang Tidak Mendapatkan Tugas Untuk Mengawal Tidak N Terima kasih.